Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya akan memperlihatkan Bagaimana membuat kue sajan Kue sajan ini Biasanya dibuat oleh orang Tionghoa Pada bulan Desember Tapi kali ini Saya akan mempraktekan bagaimana Membuat kue sajan Bahan-bahan yang diperlukan adalah Tepung ketan, ini tepung ketan Setengah kilo Kemudian dihiak Secukupnya Kemudian daun pandan Gula merah Satu tuku Kemudian Kacang tanah Ya kacang tanah Sekitar dua pun kita perlukan Kemudian gula putih Gula pasir Jadi Ini juga ada Perwarna yang kita perlukan Ini warna hijau Atau warna pandan Kemudian yang ini warna Merah muda Pink Nanti Adonan tepung ketan ini Akan kita bagi menjadi Empat bagian Yang dua bagian Berwarna putih Yang satu bagian Berwarna merah Warna ini Kemudian yang satu bagian lagi Berwarna hijau Yang bagian Yang dua bagian warna putih Nanti akan diisi dengan Kacang tanah yang udah digoreng Kemudian di blender kasar Dicampur dengan gula pasir Nanti gula pasir ini selain untuk mencampur isi Daripada Yang satu bagian putih tadi Yang dicampur dengan kacang tanah Juga bisa untuk menambah Rasa manis pada Adonan Air gula merahnya Mungkin ini kurang manis Jadi nanti kita bisa tambahkan gula pasir secukupnya Sekarang kita akan mempraktekan Cara membuatnya Pertama kita akan membuat Cairan gula merah dulu Ini siapkan air Sekitar Satu liter setelah Kemudian Kita masukkan pandan Kemudian Lihatnya ini kita tetek saja Nah seperti ini Masukkan Ya ini kita tetek saja Lihatnya Oke Lihatnya sudah masuk semua ya Kemudian gula merahnya Kita masukkan Gula merahnya Kita bersihkan dulu Ini ada kertas-kertas Ini biasanya bukat Oke Masukkan gula merahnya Ini juga Akan kita tambah gula pasir nanti Kalau kurang manis Sambil menunggu Ini Tebusan gula merahnya mendidih Kita akan Menggoreng kacang Untuk isi Adonan besar Yang berwarna putih Mereka Kepala merahnya mendidih Yang berwarna putih Menunggu Deshari Bawah Tengah Menunggu 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 setelah minitnya panas kita masukkan goreng seperti biasa untuk gula merah kita aduk-aduk supaya cepat larut setelah minitnya panas setelah minitnya panas setelah minitnya panas dorm arel panas panas Oke, kita pilih dulu Asamnya Ini kacang tanah Yang sudah kita goreng Kita blender Tapi blendernya tidak boleh halus-halus Jadi teksturnya harus agak pasar Terima kasih telah menonton Dan ini teksturnya agak kasar sedikit Teman-teman untuk isinya Ini tidak boleh halus-halus Nah, seperti ini saja Setelah itu kita akan kasih gula Nah, setelah kacangnya sudah di blender Agak kasar sedikit ini Kita kasih gula secukupnya Nah, ini cukup 3 sendok Itu diaduk Nanti ini akan kita jadikan sebagai isi Daripada kue sajan Yang Bulatan besar Berwarna putih Ini masih kurang manis Kita tambah Oke, sekarang kita akan membuat Adonannya Nah, ini gula Nah, ini Air gula merahnya sudah mulai mendidih Kita tambah dengan gula putih 4 sendok Ini sudah jadi Sudah tambah 3 sendok tadi Oke, rasa ya teman-teman Hmm, sudah manis sudah cukup Inilah Air kue sajan Nah, sekarang kita akan membuat Adonan kue sajan Ini tepung getan Setengah kilo ya Kita akan mengaduknya Ini tangan saya sudah saya cuci bersih Pakai sabun Sekarang kita bikin adonannya Sampai jumpa selamat menikmati setelah nampak basah ini baru kita ulen pakai tangan setelah kita aduk nih adonannya menjadi seperti ini teman-teman nah ini udah tidak melekat udah menyatu baru kita bagi menjadi 4 bagian bentuknya seperti ini kita akan bagi menjadi 4 bagian 1 2 3, 4 nah ini bagian pertama kita taruh sini bagian kedua bagian ketiga bagian keempat untuk yang satu bagian ini kita akan kasih warna hijau selamat menikmati selamat menikmati ini kita aduk sampai rata sampai semua adonan berwarna jauh selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah rata ya terus kita akan membuat ya warna merah untuk menambahin kita buat warna merah selamat menikmati selamat menikmati ini kita aduk sampai rata sampai semua berwarna merah selamat menikmati selamat menikmati ya sudah merah ya Tidak apa ya Oke, sudah jadi Selanjutnya Ini yang berwarna putih Seolah satu bagian yang Warna putih Ini akan kita isi dengan Kacang yang udah Kita Haluskan, kemudian dicampur Dengan gula Seperti ini Nah, ini Yang satu bagian warna putih ini Kita udah isi kacang ya Jadi kita bentuk Sebulat-bulatnya Nah, ini dalamnya ada isinya Tidak 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 selamat menikmati nah ini yang bulatan besar sudah selesai ya jadi besar kecilnya tergantung selera kita ada yang lebih besar ada yang tidak besar terserah kita sekarang kita akan membuat bulatan yang kecil nah ini bulatan yang kecil ini kita buat seperti ini terima kasih nah ini teman-teman bulatan yang kecil sudah jadi jadi kalau kita mau masukkannya nanti ke air yang mendidih kita harus bulatkan lagi supaya lebih rapi sekarang kita akan membulatkan warna hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang warna hijau teman-teman sudah selesai nanti kalau kita mau masukkan ke airnya kita rapikan lagi ya sekarang yang berwarna putih selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman yang berwarna putih sudah selamat menikmati yang berwarna putih sudah selesai nanti kalau kita mau masukkan ke air mendidihnya sambil dirapikan ya nah sekarang untuk memasakkan ya kita mendidihkan air kita tunggu sampai mendidih ya airnya teman-teman airnya kita lihat sudah mendidih jadi kita akan masukkan dulu bulatan yang besar sebelum dimasukkan kita sambil rapi-rapikan dulu ya nanti ini akan nimbul teman-teman kalau sudah nimbul artinya sudah matang inilah cara merebus kue sajan kita lihat sampai timbul ya teman-teman artinya sudah matang kita masukkan lagi yang warna merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton